Sebuah truk box yang datang dari arah Ciamis, sendal menuju Tasik Malaya, melaju dari arah Ciamis, malah lurus tidak belok sehingga menabrak sebuah warung, warungnya tampaknya sudah lama tutup sehingga Alhamdulillah tidak sampai ada jatuh perban. Truk box sudah dievakuasi ke lokasi yang aman. Pak tadi kejadiannya jam berapa Pak? Setengah jam yang lalu itu, dari sana Pak langsung nabrak ini? Nabrak apa dulu Pak? Oh sempat nabrak pilar, oh ini ternyata kita rulut kejadiannya dari arah Ciamis, kayaknya nah lurus kesini nabrak pilar sebuah truko. Terus kayaknya terlempar, tampaknya terlempar kesini dan nah ternyata sempat menyenggol tiang telepon juga. Akhirnya masih terus meluncur dan menabrak warung tutup. Ini bukan di tempat yang lain, karena dari arah Ciamis, ya. Suara-ciiam kejadian ini di tempat itu menempar, tampaknya terlempar, karena di tempat itu menempar. Dan di tempat ini melakukan, kami melakukan terlempar, tapi akan terlalu banyak pertamanya. Jadi kita akan menempar kejadiannya dari bulat itu tempat ini ke tempat ini. kejadian pertama Pak Bukan kedua kalinya kau kau ini yang paling yang bertemu juga alhamdulillah tidak ada korban ya ada tidak ada kalau di sini mah sering cuman lambat yang baru-baru yang kalau kondisi pengundi kondisi sopir kita nggak 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 apa-apa semangatnya-semangatnya Pak ini warung kosong ya jualan jualan jadi kembung jadi ternyata warung yang tutup sementara karena ada keluarga yang meninggal sehingga masih dalam suasana berduka kelihatannya ini warung kopi warga masih berkurung sekitar lokasi kejadian sekitar satu jam yang lalu terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya